Intro Nah jadi sore ini kita Halo dulu, halo sobat bola.com Halo sobat bola.com dan bola net Hari ini timnas day ya Dan kita mau berangkat ke stadion Nasional Olympic Stadium Tempat yang biasa timnas main Tapi kali ini agak beda nih Kita mau kesananya mau naik tuk-tuk gitu Jadi kita bakal kesana Merasakan experiencenya naik tuk-tuk-tuk nih Halo say hello Jadi kita lawan apa nih hari ini? Kita mau lawan timnas Indonesia lawan Myanmar Selain ada timnas Indonesia juga ada timnas Voli Voli lawan siapa Jis? Voli lawan Singapura Jadi kita full ada di Olympic Stadium Kita mau ngerasain meliput dengan tuk-tuk Kita kasih tau temen-temen yang ada di Jakarta Bener banget Jadi sehari-hari kita naik tuk-tuk nih Jis Temen-temen Ya karena satu cepet Yang kedua bisa menembus kemacetan Dan mudah untuk didapat Dan mudah didapat Dan yang terakhir yang teringkutin Jis Murah Iya Tuk-tuk itu kalau di Jakarta semacam bajaj Tapi di sini bajaj ada aplikasinya Ada aplikasinya Jadi tuk-tuk online Tuk-tuk online Jadi nggak ada ojek motor ya? Motor 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 nggak ada Ojek online motor nggak ada Adanya tuk-tuk dan Grab Gimana serunya kita? Ayo kita Ya sekarang Yang kita sudah ada di dalam tuk-tuk ya? Iya Jadi begini ya suasalanya Kalau di tuk-tuk tuh Sama kayak bajaj lah Goyang-goyang nih tuh Goyang-goyang Cuman di sini Macetnya nggak kayak Jakarta ya Jis Ada satu yang menarik sini Jis Kalau di Jakarta kan Ojek, angkot, bajaj itu kan Baiknya ngetem ya Jis Di sini tuh tuk-tuknya nggak ada yang ngetem Jadi dia muter-muter aja Jadi gampang buat kita untuk nyari Dan nggak harus nunggu gitu Jadi pesan langsung ada gitu Di bawah satu menit lah Bias sudah ada di tujuan kita ya Iya Nggak nyampe Nggak nyampe Paling Setengah menit Tiba-tiba udah di depan aja gitu Selain tuk-tuk ada apa lagi nih? Transportasi khasnya Kambojan Tuk-tuk itu ada Kalau di sini namanya Jenisnya Rickshaw ya Nah terus ada lagi yang Rimor Rimor itu kayak tuk-tuk sebenernya Tapi Betuknya agak beda sih Iya Kayak Delman Cuma ditarik sama motor Dan tempat duduknya tuh ke depan-depan Dan biayanya emang lebih mahal Dan karena kita berdua doang nih Jadinya cuma Dan yang naik Rickshaw juga Naik tuk-tuk juga Udah opsi terbaik sih di sini Oh efisien dan murah Terus Terlalu sih Kenapa nih alasannya kita naik tuk-tuk? Itu karena Kambojan kan panas banget ya? Nah di sini tuh Anginnya benar gitu Salah satu kita mendapatkan angin tuh Pas lagi naik tuk-tuk Iya Hanya naik tuk-tuk kita bisa mendapatkan angin Angin-angin sepoi-sepoi lah Bahkan di ruangan kita di hotel kita Angin susah banget ya? Angin susah Hanya ada di tuk-tuk Jangan curhat nih Kelebihan tuk-tuk adalah kita mendapatkan angin yang segar sekali Anginnya di hotel rusak Jadinya naik tuk-tuk tuh udah bahagia banget Itu HP saya mas? Weh Ini driver Punya driver nih Ini iPhone 10 ya kalau nggak salah Dia juga content creator ya? Dia juga content creator Jadi maksudnya gini Driver tuk-tuk di Kamboja Itu tegangannya iPhone Kebanyakan gitu Jadi kayak bisa dibilang Tujuh kayak Tujuh dari sepuluh driver tuh Yang terutama yang muda-muda sih Yang masih pemuda-pemuda itu Memang dia pegangannya iPhone gitu Kita nggak ngerti sih Dia gajinya berapa ya Dapat penghasilannya berapa Cuman Memang Kenyataannya disini Mereka itu Punya iPhone Bahkan kita aja Mau punya iPhone-nya Nabung dulu sih ya Gak luar biasa sih Dan kebetulan nih Kenapa Si drivernya tuh dia minta ID Facebook gitu Minta ID Facebook Saya jis Facebook itu Media sosial nomor satu Ternyata di Kamboja gitu Jadi untuk chattingan Mereka pakai Telegram Jadi WhatsApp itu Jarang share yang punya gitu Nomor satu Telegram Kalau untuk Aplikasi chatting Nah kalau yang nomor dua Kalau media sosialnya Mereka lebih sering Pakai Facebook Alhamdulillah 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 Ya kita sudah sampai Di Olympic Stadium Tempat Timnas Indonesia Melawan Myanmar Di Grup A Sea Games 2023 Kamboja Kita baru nyampe banget Setelah tadi Sekitaran 5 menit lah ya 5 menit naik Tuk Tuk Dari hotel ke sini Naik Tuk Tuk Dan Kita itu Tuk Tuk itu Pendaraan yang sangat membantu ya Membantu kami para jurnalis Untuk bisa meliput ke cabang-cabang Sea Games yang ada di Ramboja Khususnya di kota Penompen ini Dan yang paling Menurut saya ada kelebihan dari sini Supirnya rama-rama Drivernya rama-rama Ya kita sumpah rama-rama banget Memang sebagian tuh Gak ada yang belum mencupir sampai akhirnya Tapi mereka paham Apa yang kita mau Munggu lama Kita bawa barang yang banyak Segala macam Dia gak protes Mungkin ya Karena dia menghormasi kami Sebagai pendatang kali ya Nah ngomong-ngomong Kita di depan stadion Belum rame nih cip Karena kita datang agak Kepajian Terajinan Jadi masih sepi Masih belum bisa terlihat Mobilitas para supporter Yanmar ataupun Bahkan Indonesia Dan kabar Indonesia juga Banyak nih Semakin banyak supporter Dari yang sebelumnya Lawan Vial Filipina Ya infonya dari Apa Kita punya info dari Pernikah Pernikah itu Perhimpunan Masyarakat Indonesia Kamboja Nah beliau Perwakilannya bilang Bahwasannya Nanti sekitar jam 2 jam 3 itu Bakal ada distribusi tiket Jadi informasinya adalah PSSI itu Masih Seribu lah Seribu tiket Itu ke Permika Itu gratis ya Buat siapa aja Supporter Tinas Indonesia Yang mau nonton Lawan Myanmar Dan itu setiap pertandingan Gratis Gratis semua Jadi Jadi Borekastor ya Kalau nonton PC Games Di Kamboja Untuk semua cabang Cabang olahraga Gratis Oke Nah Hari ini kebetulan Ada selain timnas Indonesia Ada timnas Poli juga Sama Hoki Kalau gak pernah tadi Ya Nah Gimana nanti Pokoknya Kayaknya kita nanti Jam 2 ya Jam 2 jam 3 Bakal Stand by di Ticketbox Si Nemuin Apa temen-temen Supporter gitu Oke Gimana Keseruan Kami Meliput di Kamboja Pastikan terus Vlog-vlog Selanjutnya hanya di Bola.com Dan Bola.net See you Bye